Intro Kalau ananda pai kasolo Jolo mandaki awak dilubuk peraku sawalah kanan Itu namanya lembah Dalam bawah itu Kalau itu teruk barik muatan pacaran Itu nak tanggung jauhnya ke bawah Itu lembah namanya Sapanuh itu anak Adam Dia lagi kekayaan sapanuh lembah itu Ameh sadonya Ameh Labtara Salisan Dua lembah itu dia lagi ameh Dia akan cari yang ketiga Itu kata Nabi Nafsu anak Adam ini Iya kan? Kemudian diberi dia Tiga lembah Maka dia cari yang keempat Jadi dia ada puas-puas Itulah dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tandonya Ustaz Allah Tuhu Amal salih dan silaturahim kita Pabanya Mudah-mudahan Alumni SMA 1 Ameen Ameen Walau karihal musyrikun Ash'adu an la ilaha illallah Wa ash'adu anna muhammadan rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam La nabiya ba'da Amma ba'da Qala Allahu ta'ala Fi kitabihi l-kariin A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Muhammadur Rasulullah Wa al-lazina ma'ahu asyidda'u ala'l-kufar Ruha ma'u baynahum Tarahum rukaan sujada Yabtaguna fadlam minallahi waridwana Simahum Fi wujuhihim Min atari sujud Sadab Allahul Azim Yang kita muliakan Ibu kepala sekolah SMA 1 Bukit Tinggi Beserta tenaga-tenaga pendidik Dari minyak lalapih kamama Dari mamak lah taruh kekemanakan Yang sekolah disini dulu Sekarang sudah menjadi kepala sekolah disini Tandanya guru-guru kita masa yang lalu Berhasil mendidik anak bangsa ini Andaikan beliau masih hidup Kita doakan beliau sehat walafiat Andaikan beliau telah meninggal dunia Semoga Allah meringankan segala azab bagi beliau Kerana semua kita berdosa Dan kalau boleh kita mohon Lepas beliau dari fitnah kubur dan azab neraka Dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga jannatul firdaus Amin Ya Allah Pertama kita bersyukur kepada Allah Kalau kita lihat ke timur Matuari sadang naik Kita calik gunung marapi Ari panik kilau memanca Bayang terserak di udara Jalik segala puncak gunung Kanai cahayu matuari Awan bararak dua-duo Basere kabuik nansabondong Kabuik naik gununglah tinggal Manangi lakuat kepanasan Apa maksudnya itu? Mungkin saja bapak ibu yang dididik beberapa tahun yang lalu Sekarang ada yang berada di Melbourne Di Sydney, di Amerika Dan gurunya tetap tinggal di lawang Orang lawang beparak tabu Mangilangnya sarayokan Sabah-sabahlah sadonya guru Gurulah berhasil mantankan kami Kenan baik Amin Ambo tanya tadi Kalau alumni 92 Itu rata-rata Pali yang tua Kalahiran 71 Kecilnya 71 Itu lah dua tahun tinggal Jadi orang nantam Tahun 92 Itu kalahiran Tahun 73 Kalau begitu Itu anak saya semuanya Kemenakan saya Kenapa? Karena ada salah satu kemenakan saya Dedy Perdaus Itu nampal yang khawatir Rambo Nggak kadatang Ngari Nyo ulang-ulang Mudah-mudahan Ma'di sehat Nyo ma'di jen Itu kawan-kawan lahar Menunggu di masjid Al-Iqrab Hanya tinggal di Jakarta Mudah-mudahan Kininya Sedang menonton pulau Wirib Jarak jauh Namanya Ambo dek sekolah Nggak sampai Nggak yalik Nampu Nampu Nggak tekan Nasil Jadi Ambo sabah nanya Takui Anak-anak Ambo Nambah pendidikan tinggi Ado MPD Ado SA Ado MPA Tugari Ambo mengaji Di muka orang Nenlah Sekolah-sekolah tinggi Bagaimana kau gari Ilmu Kurang sekolah Tangguang mengaji Nggak sampai Katam sulit Lhambo Kau bercerita Nggak mungkin Sibisu Kaman nyanyi Mustahir Silumpuh Kaman nari Ba'al Sibuto Kaman bimbing Jadi Pagi kini Awak Nggak mengaji Bacurito Miang Ado enak Orang sungai Puah Lain Orang sungai Puah Kau bahaman Kau mari Aria Mengecek Kau Lain Tau Sebab Karena Noma Papasi Ya kan Kalau Ilunak Ilunak Nggak Terdengar Nggak Terdengar Tengaran Nggak Tengaran Kalau orang Basuh Orang Canduang Itu Negarinya Batapian Jabu Benda Tapi Orang Basuh Beda Basuhnya Orang Canduang Sebab itu Dulu Kan Nggak Ada Pakan Selain Dari Pakan Basuh Maka Orang Canduang Pakai Balanjo Ke Basuh Itu Angkot Alun Nggak Angkot Bendi Nggak Ada Maka Dijujuan Selah Katidian Makin Katih Makin Mendaki Angkot Nya Sasak Di Kelurang Basuh Macak Kudu Ya kan Di Kelurang Jendok Macak Jendok Nya Angkot Selah Sasak Macak Jendok Teng Puntun Lai Balinyam Jadi Bahasa Daerah Itu Dibentuk Oleh Situasi Daerah Kita Mudah Mudah Kita Semua Dalam Keadaan Sehat Wal Afiat Saya Diberi Judul Tema Kita Pagi Ini Dunia Bukan Tujuan Ada Dulu Yang Suka Menonton Pelim India Sebelum Nado TV Sebelum Nado AP Film Film Indiatu Bisa Ditakuk Secaritanya Pertama menyanyi Kedua baca kak ketiga bercinta Ah filmnya tiga jam tuh Di taman-taman bunga semua ini Pakai payu Atau film India Apa kata orang India Dunia itu wali Kalau kita di orang Minang Kalau kita paturuhin dunia Dunia itu ah Tidak ada istilah kita Kenapa? Karena banyak lagi Kemajuan-kemajuan yang Menyilaukan mata kita Dan kita berangan-angan Mendapatkan dunia itu Sedangkan angan-angan Panjang daripada umur kita Angan-angan kok panjang Dari umur awak kalau angan-angan Namanya di dalam Islam apa? Hadis Nabi menerangkan Tulul amal Panjang angan-angan Beda dengan tinggi cita-cita Orang tinggi cita-cita Dia berusaha semaksimal mungkin Islam mengatakan Dia berusaha maksimal Fatawakal ala Allah Itu orang tinggi cita-cita itu Tapi kalau orang panjang Angan-angan Itu melalas ada Ada contohnya Pak Ustaz Ada Kalau kini Orang memanjik karambia Juga Juga baru Kalau dahulu Sabalun baru Kau dilatih Menjik karambia Orang menjik Ketika orang memanjik karambia Jatuh karambia itu Tidak 10 Itu untuk orang Memanjik itu Cik Sekarang orang Bertambah cerdas Namun orang Sabatang karambia Upahnya 100 ribu Atau 75 ribu Namun orang Mereka itu Turun karambia 10 Dia awak cik Turun karambia 20 Dia awak 2 Turun karambia 30 Dia awak 3 Sampai karambia Kau dapat Dia awak 52 Ha kecil orang Yang sedang memanjik Tak jual karambia 50 Denbalian ayam bangkok Denbali Denbali Dan jantan Kemudian Dikawinkan Kalau tiba diayamkan Kawin Yang tak nikah Bagi itu Pak Ustaz lah Dia melapor ke Pak Ustaz Tanya Kau lah Ayam 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 Murantan Burisstр Bagaimana Bur 44 Bagaimana Untuk Tak Betanya Ayam Ba Ba Ayam Kau Barang 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 Klant Kambia Barang 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 Kalau kamu berkumpul banyaklah sekandang sama di mana-mana. Kamu juga berkumpul ke kuda. Kuda yang mahal. Maha itu kuda, kamu berkumpul ke sapi si metal. Kalau kamu dapat, kamu berkumpul ke sapi si metal. Kamu berkumpul ke Toyota Alphard. Jaduh. Patah pinggang. Itu hanya angan-angan. Ya kan? Itulah dunia kalau kita berangan-angan. Itu menurut orang minat. Kalau menurut Al-Quran, apa dunia itu? Wa mal hayatut dunia illa la'ibun wa lahun. Tidaklah kehidupan di dunia itu. Hanya permainan dan senda gurau. Coba bayangkan itu. Allah mengatakan begitu. Apapun yang engkau lakon, apapun yang engkau mainkan di dunia itu. Itu hanya permainan saja dan senda gurau. Kenapa begitu? Permainan itu akan berhenti. Mungkin anak-anak embo, nalak baranak. Ya kan? Ada anak awak ketika itu masih main kelirang. Ada masih main sipak tekong. Dan pada saat itu, ada masih main simbang. Lihat kan anak main simbang? Ada lelaki-lelaki, anak-anak itu main gasiang. Makan mainan. Tadi dia tidak tahu lagi di mana tinggal. Begitulah permainan itu. Dia sudah dipanggil oleh ibunya untuk mandi, ganti pakaian. Makan sore. Permainan itu sudah tertinggal. Begitulah kita. Kalau dunia ini dijadikan tujuan, maka kita akan lalai beribadah. Dunia hanya sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Ridha Allah. Itulah ayat yang anak anda baca tadi. Ya kan? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Waladhi nama'ahu. Orang-orang yang berserta Muhammad. Atau orang-orang yang se-iaktikat dengan Muhammad. Bagaimana dia? Orang yang sependirian dengan Muhammad. Nabi Muhammad itu nak. Memang nak kata tiru. Ketika beliau akan meninggal. Apa kata Fatimah anak beliau? Ayah. Apa nanti gak rato ayah? Nanti gak cik galuk panimu ayah bau dua selai kecil nanti. Tadi ada piti hamba beberapa dinar. Tapi lah hamba sadaka kan? Coba bayangkan. Rasulullah kekasih Allah. Sayyidul Alam. Akhlaknya dipuji oleh Allah. Secara fisik dia gagah. Secara rohani. Akhlaknya dipuji Allah. Wa innaka la ala khuluqin hazin. Tapi ketika akan mati. Nanyo tinggan panimu ayah untuk bau dua seci. Dilataan dihisap lah Nabi itu. Nabi itu gak dihisap. Nyo masuk serokolan suang. Anangkah dihisap? Tapi kalau orang-orang kayu kini kok. Banyak prosesnya dikira nanti. Ya kan? Labi-labi lah. Lailonya. Maingi Allah. Untuk mengumpulkan kayu. Ya kan? Itu panjang pertanyaannya nanti. Jadi jadikanlah. Apa yang dipercayakan. Diamanahkan kepada kita di dunia ini. Itu tujuan. Untuk mencari rida. Allah. Anak-anak mbo. Angkatan 92 ko. Ado gak nan jadi guru? Ado ya? Alhamdulillah. Aka untuannya jadi guru ko. Nampartamu sekali pulang pai. Kalian berhasil. Cucanya. Ini kakak awak nambatani. Bawang di kampung nambatani. Kapelo. Itu kuku nyo bacik nagan. Nyo balianlah di suaminyo. Hand body. Ndak mapan. Ya kan? Karena bako kama suak lunaw lo balian. Talingonya basih siyak di jilai hari. Ya kan? Wajahnya ndak sesuai aja umurnya lah. Umur 25 baru wajahnya sampai puluhan. Ananda yang jadi guru. Ya kan? Badan berhasil pulang pai. Kuku bisa dipanjangan dikutik. Sirah-sirah. Bibia digin. Digincu. Kalau orang tani habis dikawal daun beli. Biar bagincu. Jadi banggalah jadi tenaga pendidik. Bupati. Siapa yang mendidiknya? Guru. Presiden. Siapa yang mendidiknya? Guru. Menteri. Siapa yang mendidiknya? Guru. Ditambah lo cik laik. Ambo kundak gak jadi guru. Cuma aduh adik ambo berdua jadi guru. Ya kan? Dia sampai cempancan doang cik. Dia sampai ampuh cik panca. Atau dapat lo tunjangan sertifikasi. Ya tu? Ya tu itu? Ambo semasuk keraja di PT Semen Padang. Lakang pilih pensiun. Aduh beberapa karyawan muda tu ingin nikah. Itu harus dibawa calonnya kekantu eh. Ambo kaya nasihat. Aduh sekali yang nambah orang. Sekali sidang. Kerencak lo tu. Oh ngecek sekali tu. Senyau banyak yang mendengar. Ah lato-rato dan banyak membawa calon bini tu guru. Ambo tanyuan kaya nyoba mengkosa pakai sekalian bini guruku. Nam pertamu guruku berhasil mendidik anak pat. Ya kan? Dia lemah lembut kepada anaknya. Tidak ada mengeluarkan kata-kata kotor. Karena bahasanya sudah indah semenjak di sekolah. Dan kedua pak SK nya mudah di gadaian. Kalau SK BUMN tidak mau rambang. Misalnya tidak ada di wak piti. Tunggu lah ke pembuat rumah. Di gadaian SK. Amu ada pelufer lagi awak rumah. Ya kan? Atau ada lo pantunnya denyo. Kalumbuk jualai baru. Sesimpang jalan ke kuranji. Beputar jalan ke teba. Biarlah gak gapuh asalai guru. Api bulan menerima gaji. Tapi mengeredit otua panggaja. Kenapa bisa jadi guru? Karena Ananda rajin belajar dunia ISM A1 ini. Ya kan? Ada yang berprestasi lagi. Jadi guru, jadi guru. Kemudian dia kuliah, kuliah. Akhirnya jadi dosen. Akhirnya jadi guru besar. Ya kan? Akhirnya jadi dosen terbang. Siapa itu yang memberi kalau tidak Allah? Jadi hidup ini di dunia jangan dijadikan dunia tujuan. Tapi jadikanlah sarana untuk mencapai tujuan rida dan berkah Allah. Agar kita jangan lupa begitu pak, bu. Maka setiap awal pembicaraan kita mulai dengan salam. Tiga yang kita dapatkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama didoakan kita selamat. Yang kedua didoakan kita dapat rahmat. Yang ketiga didoakan kita dapat berkah. Bagi orang beriman itu yang dia cari dalam hidup ini pak. Selamat, rahmat, berkah. Kalau ini sudah kita miliki semua. Alhamdulillah. Kita tidak akan pernah stres. Apalagi gila. Bagaimana? 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 Karena selamat telah dicabut. Rahmat telah diambil. Berkah sudah dihilangkan. Jadi kalau ada saudara kita membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab. Yang ketiga. Menurut Nabi lagi. Apa dunia ini? Jangan kita tertipu ini. Iya kan? Kalau orang tidak tertipu. Dia cari dunia. Perlunya. Dia cari akhirat sepenuhnya. Itu orang yang tidak tertipu dengan dunia. Dicarinya dunia secukupnya. Dan dicarinya akhirat sepenuhnya. Itu orang yang menjadikan dunia itu. Sarana untuk mencapai tujuan. Apa kata Nabi? Rasulullah bersabda. Artinya begini. Sekiranya anak Adam itu diberi kekayaan emas. Satu lembah. Apa itu lembah? Kalau ananda pai ke Solo. Jolo mandaki awak di lubuk peraku sebelah kanan. Itu namanya lembah. Dalam bawah itu. Kalau itu teruk bareng muatan pacaran. Itu tidak tanggung jauhnya ke bawah. Itu lembah namanya. Sapanuah itu anak Adam. Dia dia kekayaan. Sapanuah lembah itu. Ameh sadonya. Ya kan? Ameh. Dua lembah itu dia dia ameh. Dia akan cari yang ketiga. Itu kata Nabi. Nafsu anak Adam ini. Ya kan? Kemudian diberi dia tiga lembah. Maka dia cari yang keempat. Jadi tiada puas-puasnya. Itulah dunia. Intro 2 3 Sub indo by broth3rmax